Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hello Delphers, terima kasih kamu udah klik video ini Ketemu lagi sama aku Tamara Delph Nah di video kali ini aku akan membahas sebuah pesawat Dan juga sebuah maskapai yang berasal dari Indonesia Kalau kamu suka mengenai sejarah pembahasan dunia penerbangan Jangan lupa klik tombol subscribe, terima kasih Nah jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah pesawat Yang diecastnya baru aja dikirim ke aku Yaitu Boeing 737-900ER Ini adalah kiriman dari Faris Hai Faris, terima kasih banyak kamu udah kirim diecast ini ke aku Jadi aku akan langsung bahas mengenai Boeing 737-900ER Dan juga sedikit sejarah mengenai Lion Air Boeing 737-900ER ini adalah pesawat berbadan sempit yang diproduksi oleh Boeing Dan dirancang untuk penerbangan jarak jauh Juga mampu menampung 220 penumpang Dan kecepatan rata-ratanya adalah sekitar 853 km per jam Memiliki panjang 42,1 meter Dan lebar sayapnya 38,5 meter Dan tinggi pesawatnya adalah 12,5 meter Nah pesawat ini disebut-sebut merupakan salah satu pesawat dengan bahan bakar terhemat Nah Lion Air inilah yang disebut-sebut menjadi customer pertama pada saat Boeing baru saja launching 737-900ER Dan memesan 30 armada Nah jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung membahas mengenai sedikit sejarah dari Lion Air Dari web resmi milik Lion Air yaitu lionair.co.id Lion Air merupakan anak perusahaan dari PT Langit Esa Oktagon Yang merupakan bagian dari Lion Group Merupakan maskapai penerbangan domestik terkemuka dan maskapai berbiaya rendah Lion Air pertama kali didirikan tahun 1999 Sebagai PT lain mentari oleh Bapak Rusdi Kirana dan Bapak Kusnan Kirana Dan maskapai ini resmi beroperasi di tahun 2000 Dengan bangga meluncurkan dua armadanya yaitu Boeing 737-200 Dari awalnya hanya memiliki dua armada Boeing 737 Kini melalui web resminya mereka mengatakan bahwa telah memiliki 118 armada termasuk Boeing dan juga Airbus Sejak mulai beroperasi di tahun 2000 Lion Air ini melakukan penerbangan domestik pertamanya dengan rute Jakarta menuju ke Pontianak Setelah sukses dengan rute domestik dan memperbanyak rute penerbangannya Kemudian di tahun 2002 Lion Air mulai dengan penerbangan internasional Nah rute pertamanya adalah Jakarta menuju ke Singapura Setelah memesan pesawat Boeing New Generation di tahun 2005 dan 2006 Akhirnya di tahun 2007 pesawat-pesawat ini tiba dan diterima oleh pihak Lion Air Dari laporan Lion Air diketahui di tahun 2009 mereka mampu membawa 10 juta orang penumpang Dan kemudian di tahun 2010 untuk pertama kalinya Lion Air melayani cataran untuk umroh Di tahun 2013 Lion Air mampu membawa atau mengangkut 20 juta orang penumpang Dan di tahun 2015 Lion Air mulai bekerja sama untuk melakukan training pilot dengan Airbus Ada catatan dari Lion Air sejak tahun 2005 hingga tahun 2018 Lion Air mampu membawa penumpang dengan jumlah 318 juta orang penumpang Dari sederet prestasi yang dicapai dan diraih oleh Lion Air Namun Lion Air tidak terlepas dari insiden dan aksiden Maka hari ini aku akan membahas mengenai insiden yang terjadi pada Lion Air Dengan nomor penerbangan 538 Nah sebelum aku masuk ke pembahasan mengenai kronologi insiden Lion Air 538 ini Aku juga mau minta maaf dulu sama kalian karena sampai saat ini aku belum menemukan final report Jadi aku mengambil data-data dan informasi mengenai insiden Lion Air 538 ini dari beberapa media Nah beberapa sumber yang aku ambil adalah dari NTSB.gov Kemudian dari Suara Merdeka, dari Tempo, dan juga dari Aviation Safety Network Kita langsung masuk ke kronologi Pada tanggal 30 November 2004 sekitar pukul 17.00 waktu setempat Sebuah McDonnell Douglas MD-82 yang dimiliki oleh Lion Air dengan nomor penerbangan 538 Dijadwalkan untuk take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten Menuju ke Bandara Adi Sumarmo, Solo Nah pesawat ini membawa total keseluruhan penumpang dengan jumlah 163 orang Dan rencananya pesawat ini setelah transit di Bandara Adi Sumarmo, Solo Akan meneruskan perjalanannya menuju ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya Mengutip dari artikel Tempo pada tanggal 2 Desember 2004 Kapten yang bertugas dalam penerbangan ini adalah Kapten Dwi Mawas Toro Usianya 32 tahun dan telah mengumpulkan 5.800 total jam terbang Sementara itu First Officernya adalah Stephen Lesdek yang berasal dari Belanda Penerbangan dari Jakarta hingga menuju ke Solo awalnya lancar Meskipun dari Jakarta cuacanya memang sudah hujan deras Nah ketika pesawat ini semakin dekat dengan Bandara Adi Sumarmo Hujan tidak juga berhenti diiringi dengan kilatan petir Roda pendaratan dari pesawat ini akhirnya menyentuh runway Setelah itu dari keterangan beberapa saksi diketahui terjadi beberapa kali guncangan Kemudian terdengar juga beberapa bunyi Dan setelah itu pesawat masih terus meluncur hingga akhirnya pesawat ini menabrak Pagar Bandara dan setelah itu menuju ke area pemakaman dan baru berhenti di pemakaman Kalihungu Diinformasikan pesawat ini terbelah menjadi dua bagian dan bolong di bagian sebelah kiri juga bagian bawah Nah kecelakaan ini terjadi pada pukul 18.14 sore waktu setempat Pada pukul 19.20 tim evakuasi tiba untuk melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang Namun ternyata evakuasi ini berjalan cukup sulit karena pada saat itu hujan deras dan kondisinya sangat gelap Akibat dari kecelakaan ini diketahui dari banyak media bahwa 25 orang dinyatakan meninggal dunia Sisanya luka parah, luka ringan dan tanpa luka Kapten yang bertugas pada saat itu meninggal dunia sementara first officernya luka parah Mengutip dari artikel Tempo pada tanggal 3 Desember 2004 Pesawat diketahui bahwa petugas ATC Bandara Adi Sumarmo melihat sejumlah kejanggalan pada pendaratan pesawat Lion Air 538 Di antaranya adalah touchdown yang dilakukan pilot terjadi sekitar 1140 meter dari ujung landasan Padahal biasanya terjadi di 200 meter pertama dari ujung landasan Pesawat ini juga terbang di kecepatan yang lebih dari biasanya ketika hendak landing Tapi tidak ada kontak dari kapten kepada ATC untuk go around Kontak terakhir dengan kapten pada saat kapten Dwi mengatakan kesiapannya untuk mendarat Dan petugas ATC pada saat itu mengatakan meskipun cuaca buruk tapi jarak pandang masih tetap aman Mengutip dari artikel Tempo tanggal 8 Februari 2005 Penyebab dari kecelakaan Lion Air 538 Berdasarkan hasil investigasi penyebab kecelakaan ini adalah karena hydroplaning Yaitu kondisi saat pesawat mendarat pada satu landasan yang basah Akibatnya efektivitas pengereman pada saat mendarat hilang dan berakibat pesawat meluncur ke luar landasan Dan dibutuhkan landasan pacu yang lebih panjang menurut Tim Investigation In Charge atau IIC KNKT Nah selain itu penyebab kecelakaan lain menurut KNKT adalah tertutupnya panel spoiler dan reverser Telah mengurangi perlambatan saat pesawat meluncur di runway Kondisi cuaca di sekitar bandara yang berawan juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan tersebut terjadi Dari Aviation Safety Network diketahui pada saat pesawat ini berada di ketinggian 1.500 kaki Cuaca pada saat itu buruk dan diketahui adanya kumpulan awan kumulonimbus Nah sementara itu ketika pesawat mendarat awalnya mulus dan kemudian terjadinya kecelakaan Diketahui juga bahwa di runway bandara Adi Sumarmo ini telah tergenang air dengan ketinggian 3 mm Nah bicara mengenai kecelakaan yang dialami oleh Line Air 538 Di bulan Maret ada sebuah email yang masuk dan merupakan email dari salah seorang penumpang yang ikut dalam penerbangan 538 Sebut saja namanya Adit Nah beliau ini menceritakan mengisahkan bagaimana pada saat detik-detik ketika pesawat ini mengalami kecelakaan Kayak kubacain ya kebetulan beliau mengirimkan lewat email Ketika itu saya pergi bersama ibu saya untuk pulang kampung bertemu dengan ayah saya Hari itu cuaca memang tak bersahabat Kami berangkat dari Jakarta lebih lambat 1 jam dari jadwal sebenarnya Penerbangan memang tak berjalan mulus selama penerbangan pesawat seperti dihantam batu-batu besar Dan ditambah suara mesin yang mengganggu penerbangan kami Posisi duduk saya paling belakang Dan juga pesawat yang kami tumpangi adalah pesawat jenis MD-82 Posisi mesin yang digunakan di pesawat tersebut letaknya di belakang pesawat Sehingga kami terganggu dengan kerasnya suara mesin dari turbin pesawat Lampu tanda kenakan sabuk pengaman selalu menyala saat penerbangan Ketika landing announcement dibacakan kami langsung bersiap untuk mendarat Ketika pesawat tersebut sudah mulai mendekati landasan ada guncangan yang membuat saya kaget Disitu saya ketakutan dan sontak memeluk ibu saya Kata ibu saya sudah tidak apa-apa di pesawat memang begini ketika cuaca buruk Ketika pesawat menyentuh landasan tidak ada yang salah Namun sekitar 10 sampai 15 detik setelah pesawat menyentuh landasan Saya melihat ujung landasan dan rumput-rumput di sekitarnya Saya pun terdiam sekitar 3 sampai 5 detik Kemudian saya dan ibu saya mendengar suara keras seperti Mungkin itu suara terlantang yang pernah saya dengar selama hidup saya sampai saat ini Lampu di kabin saat itu mati Tidak ada penerangan sama sekali Saya pikir saat itu kami sudah sampai Karena masih ada suara mesin yang masih berjalan dicampur suara petir Nah persis di dua row kursi dari kami ada bapak-bapak yang mengarahkan layar HPnya ke atas dinding-dinding pesawat Seluruh penumpang saat itu kaget melihat atap pesawat yang sudah rontok dan hilang Para penumpang pun mengevakuasi dirinya melalui pintu darurat terdekat Berbeda dengan kami Kami sangat sulit melihat pintu darurat Karena memang suasana kabin yang gelap Terpaksa kami dan beberapa penumpang lainnya mengevakuasi dirinya sendiri melalui badan pesawat yang robek, bolong, atau patah Kaki saya berdarah karena menginjak puing pesawat yang terbuat dari logam Saat kami keluar dari pesawat, kami menyadari bahwa pesawat yang kami tumpangi berhenti di pemakaman umum Kami berjalan ke rumah warga setempat yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian Setelah itu saya dibawa ke rumah sakit memakai mobil milik bapak-bapak Akhirnya setelah kejadian itu saya dirawat di rumah sakit selama satu minggu Karena memiliki luka tertusuk logam dan patah tulang tangan ringan Dan setelah satu minggu saya pulang dari rumah sakit dan bertemu keluarga saya Saat perjalanan pulang saya masih melihat bangkai pesawat yang hancur di ujung landasan Saya pun bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa Ini adalah duka bagi Indonesia Ini adalah duka bagi dunia penerbangan Indonesia Dan terutama bagi seluruh keluarga korban Aku secara pribadi mengucapkan turut beruka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban Semoga selalu diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan Dan semoga kejadian seperti ini tidak pernah terjadi kembali Dan aku juga berdoa agar seluruh korban ditempatkan di sisi Allah SWT Itulah sedikit informasi mengenai Boeing 737-900ER Dan juga mengenai sedikit sejarah dari Lion Air dan insiden 538 dari channel Tamara Delft Semoga bermanfaat Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini Jangan lupa di subscribe, di like, dinyalakan lonceng notifikasinya Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye